Kebijakan energi negara maju kini mulai difokuskan menanggapi energi terbarukan yang meliputi tenaga panas bumi, tenaga surya, dan angin. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang mulai menerapkan green energy. Negara ini bahkan telah memiliki kebijakan politik yang mengatut tentang penggunaan energi baru. Sementara Indonesia mulai mempersiapkan diri merumuskan peraturan perundangan tentang energi baru. Delegasi Dewan Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berkunjung ke Amerika Serikat untuk studi banding mencari masukan soal kebijakan green energy. Kunjungan ini adalah titik awal usulan undang-undang energi baru yang akan diajukan DPR kepada pemerintah. Rombongan delegasi menggelar diskusi tentang periset dari Universitas Stanford tentang bagaimana tantangan Indonesia mengembangkan teknologi tenaga panas bumi. Selain itu, delegasi DPR juga berkunjung ke Lawrence Berkeley National Laboratory untuk mendengar masukan soal hasil riset energi geotermal. So, I think right now the first challenge is not for enhanced geothermal systems but just utilizing the existing hydrothermal systems. And as it was pointed out, there's over 17 gigawatts of hydrothermal geothermal resource potential. So that's sort of the first step is the easier types of systems. And then in the future, applying the technology to enhanced geothermal systems. The other advantage of using enhanced geothermal systems with a conventional hydrothermal system is let's say you have a dry well. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengisyaratkan studi banding soal teknologi geothermal ini sebagai landasan DPR mengajukan usulan RUU Energi Baru. Meski Indonesia berpotensi mengembangkan teknologi geothermal karena memiliki gunung berapi yang tersebar merata di seluruh provinsi, ada sejumlah tantangan yang mesti dihadapi, terutama dukungan politik dari semua pemangku kebijakan. Untuk memperkuat energi geothermal, sekarang ini dari geothermal ini listrik yang dihasilkan kan selalu dibandingkan dengan batu bara. Kita tidak mungkin bisa apple to apple dengan batu bara karena yang dihasilkan berbeda kualitas. Batu bara itu mengandung karbon yang tinggi, polutan, sedangkan geothermal kan tidak. Untuk mengeksplore daripada geothermal, harganya cukup mahal. Ada 2.000 meter di bawah permukaan kita tanah. Nah, untuk itu kita harus juga mencari solusi yang paling tepat karena memang energi batu bara ini kan polutan. Untuk itu kita akan sekarang ini ada undang-undang namanya Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Bahasa kerennya Renewable Energy. Nah, itu akan kita masukkan bahwa di situ Undang-Undang Energi Baru Terbarukan ini kan karbonnya sangat sedikit. Bahkan less of carbon. Sehingga nanti akan mendapatkan insentif pajak dari situ. Di tengah penghematan energi yang dilakukan oleh negara-negara maju tampaknya Indonesia masih tertinggal jauh namun upaya DPR untuk menghasilkan Undang-Undang Renewable Energy tampaknya harus mendapatkan dukungan dari pemerintah dan negosiasi diprediksi akan sangat alat antara pemerintah dengan DPR untuk bisa memasukkan Undang-Undang Renewable Energy di dalam proyek NAS 2018. Rifana Pratiwi, Amerika Serikat. Terima kasih.